Bareskrim Polri mensinyalir adanya indikasi aliran uang dari jaringan peredaran narkoba yang dipergunakan untuk pendanaan pemilu 2024. Dilansir dari tribunnews.com, dugaan aliran dana jaringan narkoba untuk pendanaan pemilu 2024 tersebut didapat dari penangkapan terhadap sejumlah anggota legislatif beberapa waktu belakangan. Dari hasil penangkapan yang dilakukan jajaran terhadap anggota legislatif di beberapa daerah, diduga terjadi penggunaan dana dari peredaran gelap narkotika untuk kontestasi elektoral 2024, kata Wadir Tipit Narkoba Bareskrim Polri Kombes Jayadi, Rabu, 24 Mei 2023. Jayadi menyatakan indikasi itu makin kuat ketika diketahui bahwa dari sejumlah legislator yang ditangkap itu, beberapa di antaranya ada yang menjadi bandar narkoba. Beberapa anggota DPRD di daerah dilakukan penangkapan terkait dengan narkoba, bahkan ada yang kategori sebagai bandar, ujarnya. Namun demikian, Jayadi tidak merinci berapa jumlah anggota legislatif yang ditangkap dalam kasus narkoba itu. Termasuk rincian aliran dana yang diduga untuk mendukung kontestasi di pesta demokrasi tersebut. Ia hanya menekankan kepada jajarannya untuk meningkatkan pengawasan terhadap peredaran narkotika, termasuk aliran dananya. Dengan rakernis ini kita memberikan warning kepada jajaran untuk lakukan antisipasi. Rakernis ini memberikan arahan kepada jajaran untuk antisipasi jangan sampai dana atau uang dari peredaran gelap narkoba masuk bermain dalam kontestasi elektoral, kata Jayadi di sela-sela rapat kerja teknis ditipit narkoba bareskrim di Bali yang digelar 24 sampai 25 Mei tahun 2023. Menurut Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Brigadir Jenderal Mukti Juharsa, penggunaan uang narkoba untuk pendanaan pemilu itu baru kemungkinan. Untuk memastikannya, bareskrim Polri menggandeng pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan, PPATK, apabila sudah ditemukan data akurat terkait indikasi tersebut. Kita akan melakukan penegakan hukum jika terjadi. Hal ini kita bahas dalam rakernis ditipit narkoba bareskrim Polri agar para Direktur Reserse Narkoba jajaran mengantisipasinya, kata Mukti. Dalam kesempatan itu, Kepala Badan Reserse Kriminal, K. Bareskrim, Polri Komjen Agus Andrianto, memerintahkan jajarannya melakukan pemetaan penggunaan sumber dana dari peredaran narkoba untuk pemilu 2024. Kedepan kita akan menghadapi Pesta Demokrasi, Pemilu 2024. Saya minta seluruh jajaran Reserse Narkoba Polri sudah mulai memetakan dan mengantisipasi permasalahan terkait narkoba yang dapat menghambat perhelatan pemilu, kata Agus. Agus meminta jajarannya menegakkan hukum secara profesional, berkeadilan, dan berintegritas. Hingga meningkatkan hubungan dan kerjasama yang baik antar sesama stakeholder terkait pemilu. Antisipasi penggunaan sumber dana dari peredaran narkoba untuk kegiatan pemilu. Kemudian laksanakan penegakan hukum secara profesional, berkeadilan, dan berintegritas. Menurut Agus, berbagai permasalahan timbul menjelang pemilu 2024, diantaranya adalah politisi yang terlibat narkoba. Keterlibatan politisi dalam penyalahgunaan narkoba sudah jelas melanggar etika dan norma. Bahkan dimungkinkan terdapat peredaran narkoba yang melibatkan politisi dalam memanfaatkan keuntungannya untuk mendukung kegiatan politiknya, katanya. Agus pun meminta ditipit narkoba Bareskrim Polri menyiapkan strategi dan memanfaatkan teknologi yang dimiliki untuk mencegah terjadinya fenomena narkopolitik. Terlebih, angka prevalensi di Indonesia cukup tinggi. Namun, dia enggan tidak menyebut angka prevalensi narkoba di Indonesia. Yang pasti, angka prevalensi itu disebutnya telah menyebabkan kerawanan dan Indonesia dijadikan tujuan pangsa pasar yang potensial untuk memasarkan narkoba.